1, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20. Indonesia selalu memiliki kearifan lokal di setiap daerahnya. Jejak petualang hari ini akan mengikuti kearifan lokal masyarakat saat menangkap hasil alam perairan. PEMBICARA 1 Aduh belum apa-apa udah kepleset Ini kesusahan bahwa sesernya gede banget tuh Ini sesernya sama saya aja gede sesernya Tani Wak Aduh Udah siap Bu? Iya Nah ini saya sama ibu-ibu warga Ciaur Kita mau nyeser iwa Alatnya pake seser yang gede banget Biasanya kalo saya nyeser iwa tuh pake seser yang kecil Ini gede banget Gimana Bu susah gak ya? Ya wis kita coba yuk Memasuki musim kemarau Ikan-ikan di sungai Ciaur sangat melimpah Masyarakatnya pun menangkap dengan berbagai cara Dari cara seperti menyeser ikan Hingga menggunakan jaring apung yang melibatkan orang banyak Keberuntungan belum saya dapatkan Keberuntungan belum saya dapatkan Hingga-hingga Gukur banget nih ngeret Anaknya juga kayak kue Gepang 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 Bisa kesusahan karena dapet Ini dapet seser yang paling gede Oli Wak Oli apa? Oli apa? Oli Jawa Mana-mana Wak? Oli Mana-mana Wak? Cair Cair mana nih? Ate-ate Iya-iya Tucul 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 ke mana nih? Tunggu cairnya Tawak Iya Dapet lagi tuh Walaupun bukan saya yang dapet Tapi nyong melup bunga Kami pun menembus Eceg Gondok yang tumbuh subur Di sungai Ciaur Berharap mendapatkan ikan yang lebih banyak Ini emang lokasinya tuh susah dijangkau Tapi justru disini nih yang banyak ikannya tuh Botnya kok abut banget Iya Deket Wak Satu Dua Tiga Walaupun pada merutul kan Walaupun Oli Wak Iki Walaupun Mana-mana Walaupun 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 Aduh Ini gak cuma belajar menangkap ikan Tapi belajar kesabaran Dan ini Buah dari kesabaran Iki Wak apa Wak? Sepat siam Oh sepat siam Dapat juga Satu Dua Tiga Aduh 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 Bote Wuh 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 Dapat Aduh 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 Awas lepas Wu Ah, tidak bisa lepas enggak, Wak? Mereka menanam, bunda mengingkos. Sekarang, sama-sama. Gue, keserek-serek ini kena ini tadi, di penyet-penyet. Untung enggak lepas, untung enggak lepas. Tuh. Aduh, bunga nyong. Bimani, Mak. Ikan sepat mejaer adalah yang paling banyak kita dapatkan. Ikan sepat sangat mudah untuk diseser atau dijaring. Oke, dibuat di sini. Lumayan. Tuh, paling banyak ikan sepat jawa. Aduh, hati, Seth. Dingin banget. Teruslah, kedinginan ini paling enak langsung kita olah saja, kita bikin yang pedas-pedas. Ikuti jejak saya, Jejak Patualan. Ayo, ayo. Perut sudah mulai keroncongan dan saatnya mengolah tangkapan ikannya. Bagian perbumbuan saya percayakan sama Wamini, sama Yusinta, saya bagian perapian. Dan sekarang kita mau masak ikannya jadi sambal goreng lombok itu. Wah, as, aduh, ini panas. Sebelum dibumbuin, ikannya harus digoreng sampai kering dulu. Cabainya di depan sudah menanti. Bagianya di depan itu. Yang paling ngetilan ya bagiannya. Yuk, sudah matang, yuk. Mantap itu kayaknya ya. Sudah kering, Bu. Balik ya. Kering, balik. Hmm. Aromanya tuh khas banget ya. Aduh! Udah garing ya. Oh, sudah garing nih. Indertor aja ya, Iwake ya. Iwake, Udah matang, Wak. Sini bumbunya, iya. Jauh banget ini, Wak. Pake jelantah pekas goreng iwa ya. Wah, cabainya ini berapa kilo, Wak. Udah gede banget. Hmm, tuang ya. Yang paling jauh malah iki ya. Hmm, aromanya mantap ya, Wak. Rahasianya masak sambal goreng lombok hijau itu lomboknya tuh harus bener-bener sampai matang. Jangan sampai terlalu kering. Bosong nanti. Cemplung na' ya, Wak. Iya. Kalau udah matang, ikannya dicemplungin. Tuh, renang lagi di minyak goreng. Oke, mis matang, Ki. Aroma lombok hijau nya tuh cos di hidung ya, Wak. Yuk, Sinta, mis ngelih, ya. Ayolah, makan-makan. Pedas banget ya, Wak. Mantap. Pedas banget, Orang? Pedas, Wak. Orang. Orang. Pedas banget, Wak. Rasanya tuh pedas, gurih. Tapi bumbunya tuh bener-bener merosak ke daging ikannya. Memang merosak banget. Warga sungai Ciaur tidak pernah takut kehabisan sumber protein hewani. Setiap hari, warga mencari ikan untuk dikonsumsi sendiri bersama keluarga. Nikmatnya, makan ikan hasil tangkapan kita, terus kita masak juga rame-rame sambil merikmati suasana di sini. Suasana sungai yang masih bersih. Nikmatnya double ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan selanjutnya, Klaresta akan menggunakan gawar untuk mencari ikan wadar. Jadi setelah gawarnya dipasang, kita tinggal nunggu di sini. Nanti dengan harapan si ikannya itu yang nabrak sendiri ke kita. Ikan yang panik karena suara pukulan kayu, secara liar akan berenang tak tentu arah. Dan dapat dipastikan, sebagian besar akan menabrak gawar yang telah terbentang di dalam air. Di sungai belorong yang paling banyak itu ikan wadar seperti ini nih. Ikan yang kisah kecil. Nah kalau yang gede ada lagi namanya ikan lawa. Nah kita masuk menunggu-nunggu lawa nih. Ikan yang merasa terancam akan bersembunyi ke rerumputan di tepian. Pengepungan dilakukan untuk membatasi ruang gerak ikan sehingga mudah untuk ditangkap. Harus hati-hati saat merabat tepian yang tertutup rerumputan. Karena tidak jarang justru binatang lain yang ada di situ. Gampang-gampang susah nih soalnya. Kita harus bikin airnya butas supaya ikan gak bisa lihat tapi kita sendiri jadi gak bisa lihat juga. Biawak nih sini. Ikan wadar menjadi hasil terbanyak kami kali ini. Karena habitatnya memang berada di sungai, waduk, atau danau. Secara alamiah persebaran ikan mumil ini meliputi wilayah perairan tawar di Asia Tenggara. Pindah ya. Nah ini karena kita udah sampai ke tepi kita mau pindah lokasi untuk ngulangin teknik yang sama. Dan ini kita harus pakai janur karena emang masyarakat di sini percaya kalau janur ini bikin si ikan takut. Perburuan dengan peralatan sederhana bukanlah pekerjaan mudah. Kami juga harus terus bergerak mengisir tepian sungai. Kejelian pengamatan juga menjadi penentu keberhasilan ngawar yang dilakukan. Itu, itu tadi yang ketangkep ke aku. Itu. Mengagetkan. Tadi saya kira ikan taunya anak biawak gimana saya enggak lompat. Aduh, pas diangkat kok ada tangannya. Nah kalau sekarang gantian. Kalau tadi kita nunggu, sekarang kita yang giring ikannya ke arah sana. Tapi janurnya enggak boleh diangkat. Kalau diangkat ikannya nanti kabur. Tidak menghabiskan waktu yang lama, kami sudah mendapatkan jumlah tangkapan yang cukup banyak. Sebuah bukti bahwa potensi ikan di sungai ini masih cukup terjaga. Banyak nih. Oke, udah cukup ya. Ya, ini kan udah enggak ada lagi. Mendingan kita olah aja. Nah, itu. Saya suka. Ikan-ikan air tawar yang tadi sudah kita tangkap akan kita masak menjadi peper. Nah, tapi ada bumbunya nih yang unik. Yaitu bumbu serani. Ikan wadar umumnya berukuran panjang 10 cm dengan berat rata-rata 10 gram. Wadar sudah lama masuk dalam daftar kuliner masyarakat Pulau Jawa. Jadi selain ditaruh bumbu dan ikan, di peper yang ini ditaruh tomat dan juga serai. Dengan tujuan untuk menghilangkan amis sama menambah rasa segar pada pepernya. Sebagai sumber protein tinggi, kuadar juga mengandung omega-3. Yaitu zat yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan otak manusia. Lalu telah dikukus yang membedakan sama pepes biasanya, pepesnya ini menggunakan debong pisang. Itu selain untuk supaya dia nggak selalu terbakar daunnya, dia juga menambah rasa harum pada pepesnya. Dan biasanya ini nunggu sekitar 15 sampai 20 menit, dia udah bisa disantau. Meski cara olah ini terlihat sangat sederhana, bagi saya ini adalah pengetahuan baru yang penting. Mengingatkan betapa kayanya olahan kuliner yang kita miliki. Nah ini udah matang nih, ini bisa langsung dibuka dan dimakan. Kalau dari kelihatannya sih wooddress, soalnya warnanya udah merah banget nih, Bu. Ukurannya yang kecil membuat Wader memiliki cita rasa yang sangat gurih. Minit banget, Bu. Ternyata beneran sepedes kelihatannya, karena tadi saya juga ngeliat Ibu ngulek rawitnya tuh banyak banget. Pas, pepes. Pernama nih, Kita akan kembali di daerah kendal ini. Masuk, pepes. Butuh, ke iti yang tadinya di daerah kendal ini. Masuk, pepes. Masuk, pepes ya. Jadi di daerah kendal ini emang sungai itu masih banyak. Dan populasi Wader dan teman-teman yang ditamakan ini banyak juga. Jadi mau dimasak apa aja, water ini udah enak sendiri. Ikuti jedak saya aja. Jodak! Petualangan kembali berlanjut. Masih di kawasan pesisir Teluk Mau Mere. Saya sedang berada di kebun kelapa nih bersama Om Dhani dan Yordan. Cuma kita bukan lagi mau ambil kelapa, tetapi mau ambil daunnya. Penasaran gak kita mau buat apa? Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Ketuk banget ya manjatnya. Kayak gini nih, kalau misalnya udah 9 tahun terlatih, langsung dari naik sini ke atas udah kayak jalan di aspal. Wuhh, udah nyampe di atas tuh. Nah ini daun kelapanya sudah terkumpul, kurang lebih tadi udah 6 lembar ya Om. Nah target kita kali ini mau ngumpulin 10 lembar daun kelapa. Nih abis itu kita ikut dan kita siap bawa. Nah akhirnya selesai juga dan sekarang kita akan mengumpulkan daun-daun kelapa ini. Tapi gak bisa langsung dipakai ya, karena harus dikeringkan terlebih dahulu ya Pak. Ini harus hati-hati juga nih, karena banyak semut merah. Sterilisasi dulu, karena dari tadi tiba-tiba ada yang gigit gitu di leher. Berarti ini masih ada semut merahnya. Wuhh. Ini mudah-mudahan, mudah aman dari semut merah. Wah ini gak nyangka ya bakalan ada serangan semut merah kayak gini Om. Proses penjemuran pelepah daun kelapa juga tidak boleh sampai kering betul. Cukup sampai warnanya kekuningan atau kecoklatan saja. Karena kalau sampai kering sekali, justru akan membuat daun mudah hancur saat diangkat. Kapal sudah siap, daun kelapa juga sudah siap dipasang saatnya berangkat. Jadi memang di sini kan perairan di Maumere ini biasanya agak laut dalam ya. Jadi di sini makanya memang peran dari rumpon ikan itu sangat penting. Supaya nanti ikannya itu bisa ke darat dan lain akan lebih mudah untuk menangkapnya ya Om. Butuh waktu sekitar satu jam untuk bisa mencapai rumpon terdekat. Karena rumpon ikan tidak bisa dipasang di sembarang tempat. Harus benar-benar tahu kedalaman air, kekuatan arus, dan tentu saja bebas dari lintasan kapal-kapal besar. Kita akhirnya sudah sampai di tempat rumpon ikan ya. Anginnya kenceng sekali ya Om. Jadi memang ini karena lagi musim anginnya datang dari Tenggara. Biasanya itu bulan 7-8, bulan Juli Agustus ya Om. Ini anginnya datang dari Tenggara dan ini kalau dari darat, tadi sejauh muata memandang itu datarannya masih tenang. Eh tapi lama-lama makin jauh ke laut, makin tipu-tipu itu semua ilusi. Rumpon-rumpon di Laut Mau Mere ini adalah jenis rumpon apung. Jadi sebagai penandanya hanya berupa pelampung saja. Berbeda dengan rumpon tunggu, di mana harus ada rumah apung untuk berlindung orang yang menunggunya. Di situ sudah terlihat tuh ya pelampung. Jadi kan rumpon ini kan terdiri dari beberapa komponen. Ada pelampung, ada pemberat, ada umpannya ya Om ya. Nah di situ ada dua pelampung. Jadi ada pelampung daun sama pelampung jangkar. Inilah alasannya kenapa nelayan di sini lebih memilih pelepah kelapa sebagai umpan. Karena begitu sudah tidak terpakai, bisa langsung dilepas dan bakal terurai sendiri oleh air laut. Nah biasanya umpan ini diperbaharui sekitar sebulan sekali ya, tapi sebenarnya tidak menentu. Karena tergantung apakah umpan ini sudah hancur atau tidak. Karena kan faktornya ada banyak ya Om. Kadang karena faktor arus laut atau juga ikannya. Nah ini dia nih, sisa daun kelapa yang sudah rusak dan siap kita ganti. Nah ini, tariknya gimana nih Om? Ditolak saja, di los. Ini kasih ditolak ini. Ini nah ini, ditarik gini. Oh iya? Iya, ditarik gini. Oh jadi mudah ya? Mudah dibuka, mudah dipasang. Ini jadi manfaat dari cara pakai pasang tali yang tadi dijelasin ya. Ini jadi tinggal ditarik, habis itu udah. Ditolak keluar. Ditolak keluar. Nah ini nih manfaatnya. Jadi kita gampang copot daun kelapanya. Sudah selesai, kita lepas. Rumpon, bagi nelayan mau mere adalah sumber penghidupan. Sebagai rumah ikan buatan, rumpon menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan pelangton. Yang akan mengundang datangnya ikan-ikan yang lebih besar. Semakin dalam titik pemasangan rumpon, maka semakin besar pula peluang untuk mendapatkan ikan-ikan besar. Karena pada dasarnya, ikan besar akan mencari makan di laut dalam. Waduh gombangnya. Jadi sebenarnya ini cukup simpel ya. Setelah kita taruh daun kelapanya, langsung kita talikan saja ke pelampung. Cuma ini yang bikin menantang adalah ombaknya. Dari tadi gelombangnya lagi lumayan besar ya om ya. Besarnya potensi perikanan di wilayah Teluk Mau Mere, membuat kawasan ini terbilang cukup rampat dengan keberadaan rumpon ikan. Bisa dipastikan setiap 100 sampai 200 meter akan kita temui rumpon ikan nelayan. Meski angin Tenggara tidak segana sembusan angin barat, tapi tetap saja gelombangnya cukup membuat perahu kami berguncang kuat. Rumpon, cara mudah untuk bisa mendapat ikan tanpa harus merusak alam dan lingkungan. Tadi sih kalau semakin besar arusnya itu seharusnya karena teknik tali yang kita gunakan, itu semakin kencang ya om? Karena tadi teknik talinya itu ya. Nah berarti kalau gitu sudah selesai misi kita ya om? Terus sudah ya? Selesai, oke deh kalau gitu. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang! Berpetualang menjelajah alam Provinsi Aceh, selengkap rasanya jika belum menemui yang khas dari daerah ini. Selain menikmati keindahan Laut Matanurung, hari ini saya juga mau cari salah satu sumber protein, Udang Kipas. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Binatang yang kami cari hidup di perairan laut dengan kedalaman lebih dari 5 meter. Karenanya kami harus menyelam untuk mendapatkan slipper lobster ini. Udang Kipas atau tenus orientalis hidup menempel di karang atau bersembunyi di balik pasir. Sama seperti kepiting, biota laut ini juga memiliki cangkang yang keras. Jangkangnya cukup kuat untuk melindunginya dari serangan predator. Kepalanya cukup dilindungi duri-duri kecil terbesar yang ada di sekitarnya. Meski sepintas menyerupai lobster, Udang Kipas bukanlah dari keluarga lobster, karena binatang ini tidak memiliki capir. Ini dia yang namanya Udang Kipas. Tadi saya sama Afis berhasil nemuinnya di karang-karang. Jadi dia ngumpet di bagian bawah karang. Dan cukup sulit. Harus hati-hati. Jadi harus gili juga ngeliatinya supaya bisa nangkep yang namanya Udang Kipas ini. Sejujuki hari ini semakin sore, air semakin pasang, justru kita dapat Udang Kipasnya. Asik! Masing-masing udah dapet satu, Afis dapet satu, Triska dapet satu, Rani dapet satu. Dan semuanya rata-rata ukurannya sama, karena kita semua dapetnya di bawah karang. Nah, habis ini karena hari sudah semakin sore, ombak juga udah makin besar, harus segera melaporkan ke pantai, terus kita masak Udang Kipasnya. Tapi itu jejak saya, Jejak Kipas. Kita sudah kembali ke pinggir pantai, udah siap pengen masak kuliner yang enak banget hari ini. Namanya sup Udang Kipas Batok Kelapa. Itu jejak saya, Jejak Petualang. Nah, ini dia bagian yang paling spesial. Kuahnya pakai air kelapa. Jadi dia nambah rasa manis alami, langsung dari kelapanya. Setelah sampai 10 menit, kuah pun mendidih, Udang Kipas siap dimasak. Agar kandungan nutrisi di dalamnya tidak rusak atau hilang, sebaiknya sayuran dimasukkan urutan terakhir. Sedikit potongan jahe, dapat mengurangi aroma amis pada masakan. Kup, Udang Kipas Batok Kelapa. Ini sebelum Rani rasain ya baunya dulu. Baunya ini berasa banget bau air kelapa mudanya, tapi panas dan menggoda. Habis itu juga aroma daun bawangnya kenceng banget. Kasih rasanya enak. Enak. Oke, rasakan. Jadi jaging Udang Kipas ini benar-benar manis, terus tadi kita kan rebusnya cukup lama ya pakai air kelapa. Oke, oke. Ada rasa air kelapanya juga kental banget di sini. Rasa kuahnya juga kecampur sama daging kelapanya. Jadi apa ya? Rasanya sempurna. Terima kasih telah menonton!